Halo guys welcome back channel amjgeming di video kali ini saya akan mengasih tahu ya guys ya untuk bocoran 5 F1 skin gratisan ya guys ya yang akan hadir di bulan Agustus ini dan juga bulan September ya oke jadi sebelum ke pembahasan eventnya yang belum subrek kalian subrek dulu ya guys ya karena subrek itu gratis dan saya bisa lebih semangat lagi bikin kontennya oke dan dukung terus semoga channel ini makin berkembang lagi ya guys ya dengan cara subrek ya guys ya Nah jadi tanpa banyak buat sebasis lagi langsung aja kita bahas untuk event yang pertama let's go Nah oke jadi untuk event yang pertama ini adalah event MLBB x Beyond the Blood ya guys ya Nah jadi untuk tanggal rilisnya di original server ini adalah di tanggal 8 Agustus Nah jadi untuk 10 kali draw kalian bisa gacha dengan harga 450 diamond ya jadi dalam 10 kali draw kalian dijamin nggak bisa mendapatkan skin ya tapi mendapatkan sebuah token yang biasa yang bisa kalian kumpulkan nah jadi untuk principle nya ini enggak ada skin epicnya ya cuman ada skin Beyond the Cloud nya tuh dan ada item-item lainnya contohnya disini yang pertama ada item efek recall ya guys ya bisa kalian dapatkan di 10 kali gacha ya ada efek notifikasi juga ada efek spawn ya guys ya lalu ada efek eliminasi dan juga ada emote ya ini nah lalu disini yang kalian kumpulkan itu ini ya guys ya token Sky apa nih guys sama tokennya Sky Hell Sky Hell ya guys ya Nah itu kalian kumpulkan untuk menukarkan satu skin Beyond the Cloud nya ya guys ya nah jadi sebelum itu kita lihat dulu ini untuk efeknya ya guys ya efek skinnya kita lihat dulu untuk hero self-hear nah ini dia untuk efeknya guys ya tuh animasinya kayak gini tuh ya guys ya keren banget dia kayak jatuh dari angkasa gitu berpegangan sama edit ya guys ya tuh kita lihat ya untuk animasi skillnya guys ya gimana oke jadi untuk skill satunya itu kayak gini ya guys ya nih bisa kalian lihat untuk animasinya ya wih keren banget ya lalu untuk skill 2 nya skill 2 nya kayak gini ya guys ya nih tuh bisa keren banget kan player safir sini dong kumpul ya guys ya auto beli nih player safir buruan ya guys ya nabung dari sekarang nih ultinya guys ya wih keren banget lalu selanjutnya kita lihat untuk efek animasi edit ya itu dia menolong safir yang jatuh berpegangan lagi ya bisa sama aja nih sama seperti safir tadi juga efeknya gini untuk animasinya Oke lalu kita lihat ya untuk animasi skillnya guys ya oke jadi untuk skill 1 edit ya guys ya efeknya itu kayak gini nih keren gak tuh lalu untuk skill 2 nya itu kayak gini ya guys ya tuh lalu untuk yang terakhir ultinya ya ultinya edit war lalu basic attack nya tuh ya guys ya keren banget ya mana nih user edit kumpul dong nabung dari sekarang ya kalau mau beli skin edit ini oke lalu untuk selanjutnya di sini ada event shopnya ya guys jadi harga skin safir ini dan juga skin edit itu adalah 800 token ya jadi nama tokennya tadi apa ya guys ya sekai apa lagi aduk pencet lagi jadi nama tokennya tadi kalian harus mengumpulkan skywell ini ya guys ya tuh harus mengumpulkan sebanyak 800 baru bisa kalian tukarkan dan bisa juga kalian give ke teman ya guys ya dan disini ada item permanennya ada efek recall ya guys efek animasi deh tuh dan juga ada item trial nya nah jadi kayak gitu untuk event yang pertama ya guys rilisnya tadi di tanggal 8 Agustus lalu untuk hadiah draw nya disini draw 20 kali kalian mendapatkan apa nih sebuah peti gitu ya lalu draw 40 kali disini kalian mendapatkan tiket gratisannya tuh draw 40 kali dan draw 90 kali kalian dapat dua tiket gratisan juga guys ya dan juga disini ada premium supply nya yaitu adalah iPhone ini dibagi menjadi dua ronde ya untuk tiket gratis saatnya ya guys ya Nah selanjutnya kita akan membahas untuk event skin Kagura biando cloudnya ya yang bisa didapatkan dengan gratis ya guys ya bukan gratis sih tapi kayak diskon gitu ya guys kayak diamond kuning untuk videonya untuk cara mendapatkannya bisa cek di komentar ya guys ya itu saya udah kasih tahu cara mendapatkan skin Kagura dengan nol diamond ya atau bakal diskon menjadi 300 diamond aja udah bisa kita beli skin Kagura biando cloudnya lalu untuk event selanjutnya kita akan bahas event MLBB ekniobis ya guys ya jadi untuk event ini bakal rilis di tanggal 5 September nah itu udah fix kata Papi Muntun ya guys ya Rilisnya di tanggal 5 September nah jadi disini dalam 10 kali draw itu harganya 700 diamond ya diskon ya guys ya untuk draw pertama bakal diskon sebesar 30% jadi dalam 10 kali di draw kalian bisa mendapatkan skin elite permanen ataupun di atasnya ya bisa sekitar epic ya guys ya Nah jadi kita lihat dulu untuk preschoolnya disini ada skin epic siapa aja yang pastinya pertama nanti ada skin niobisnya ya yaitu adalah skin Nilya dan juga Fredrin lalu untuk skin epicnya disini tuh ya bisa kalian lihat untuk skin epicnya nih ya guys ya dan ada juga skin spesialnya nih tuh skin spesialnya nah kalau kalian mau incer ya guys ya lumayan nih dapat skin gratisnya nanti dan ada juga skin elitnya ya guys ya tuh lumayan ya nanti bisa dapat skin elite gratis ya guys ya pasti nanti ada tiket gratisannya juga dan ini pasti bakal terbagi menjadi dua ronde ya guys ya kalau disini juga ada item efek Rikko legis efek spawn efek notifikasi dan ini dia guys ya Neo cheese nah kalian harus mengumpulkan token Neo cheese sebanyak kita lihat dulu ya untuk penukaran event shopnya sebanyak 1200 token Neo cheese ya baru kalian bisa tukarkan ke skin niobisnya skin predri niobis agak ada skin Dilya niobis nantinya disini jadi untuk eventnya bakal rilis di original server di tanggal 5 September dan ada juga skin permanennya disini ada skin collector johet skin collector Herley dan juga ada box epic skin limited ya guys ya nih sekalian tukarkan sebanyak 600 ya 600 token Neo cheese dan juga disini ada box skin epic biasa ya ada epic sabar epic sekuat sabar ya sekuat blazing ya guys ya tuh harganya 300 Neo cheese nah lalu untuk hadiah draw nya disini itu ada hadiah ya 30 kali draw kalian dapat satu tiket gratis gratis ya tambahan nih lalu dalam 70 kali draw kalian mendapatkan dua tiket gratis tambahan ya guys ya Nah jadi untuk eventnya bakal rilis di tanggal 5 September tuh kalian catat ya tanggalnya nah lalu disini untuk event berikutnya ada event Kumpu Panda ya guys ya yang katanya bakal dirilis di bulan Agustus ini ya bakal dirisial kembali soalnya kan untuk event Kumpu Panda ini pertama kali dirilis itu adalah di tahun 2022 di bulan Agustus juga ya guys ya Nah apakah beneran dirisial ya di bulan Agustus ini di tahun 2023 ya tapi kayaknya nggak mungkin deh kalau muntun nabrak gini ya untuk eventnya ada event beyond the plot terus ada event Kumpu Panda lagi gimana tuh ya guys pasti bingung jadi kayaknya event Kumpu Panda bakal diundur ya guys ya di bulan Oktober ya soalnya kan kalau di bulan bulan Agustus ini ada event beyond the plot yang eventnya itu cukup lama ya sampai satu bulan lebih dan ditanggung di bulan Septembernya itu ada event Nyobis ya di tanggal 5 September jadi untuk event Kumpu Panda kayaknya bakal diundur sampai bulan Oktober ya guys ya Nah lalu selanjutnya disini ada event Exorcist ya guys yang katanya bakal dirisial lagi dan ada keluaran skin terbaru Hayabusa juga Exorcist dan juga Granger Exorcist ya guys ya Nah jadi untuk eventnya ini kapan Bang di wirisialnya lagi Nah jadi kemarin saya udah baca ya guys ya untuk update terbaru di patch note untuk event dan juga skin yang bakal keluar ya guys ya di bulan Agustus sampai bulan September Nah itu nggak ada ya bisa bacaannya skin Hayabusa dan juga skin Granger Exorcist ini bakal dirilis malah yang ada cuman skin Beatrix spesial ya yang akan dirilis di tanggal 27 September Nah jadi kemungkinan event Exorcist ini bakal diundur ya di tanggung di bulan ya bisa di bulan September soalnya kan untuk event Exorcist pertama kali rilis ini di bulan September di tahun 2022 Nah kemungkinan di tahun 2023 ini itu bakal dirisial lagi di bulan September Nah lalu yang terakhir disini ada event MLBBX Star Star Wars yang bakal dirisial lagi kapan nih Bang aja untuk event Star Wars ini bakal dirisial lagi ya guys ya kira-kira ini di bulan Oktober ataupun bulan September jadi kalian tunggu aja untuk event Star Wars ini ya soalnya masih lama nih banyak banget event-event yang kita bahas ya guys ya jadi kita tunggu aja satu persatu semoga aja cepet keluar ya guys ya yang pasti event beyond the cloud dulu nih di tanggal 8 Agustus nanti ya guys ya itu kalian selesaikan misinya cara mendapatkan skin Kagura gratis ya bisa skin Kagura beyond the cloud secara gratis ataupun bakal diskon murah banget ya guys ya oke jadi kemungkinan itu saja ya untuk pembahasan video kali ini ya guys ya 5 event skin gratisan yang bisa kalian klaim bagi secara gratis kalau gitu bye bye nantikan terus video dari AMG gaming selanjutnya dadah selamat menikmati